Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjermasin melakukan pembersihan saluran air atau drainase di Jalan Kapten Pierre Tendean yang tercemar tumpahan oli ini pada selasa pagi. Pembersihan dilakukan untuk mencegah oli terus terbawa hingga ke aliran sungai Martapura. Pembersihan dilakukan dengan cara menimba oli lalu dimasukkan ke dalam jerigen serta memasang karung berpasir untuk menahan oli mengalir ke sungai. Namun kegiatan ini dihentikan karena Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjermasin Muhammad Isna ini yang melakukan pantauan ke lokasi meminta pengambilan oli dari aliran air dihentikan agar tidak mengubah kondisi awal kasus yang sedang diselidiki Polda Kalsel ini. Pencemanan lingkungan dengan tumpahan oli ini diduga telah berlangsung lama namun tidak terpantau karena lemahnya pengawasan pihak Pemko. Nah kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa juga tidak ada tindakan preventif atau mungkin pengawasan yang komprehensif atau mungkin yang mendeteksi secara dinilah. Ini menjadi pertanyaan kita juga bahwa kita melihat bahwa ini sudah terjadi cukup lama berarti kan juga apakah ini ada izin terus kenapa bisa berlangsung lama. Ini kan menjadi perhatian kita akan kita follow up nanti dapat dirapat dengan dinas lingkungan hidup seperti itu. Terkait kasus ini pihak DPRD Banjermasin berencana segera memanggil pihak dinas lingkungan hidup sementara penyelidikan kasus ini masih bergulir di Polda Kalimantan Selatan.